Hai semua, kali ini aku akan bikin pangsit goreng yang lagi viral Jadi setiap aku ngeliat food vlogger yang ngelipiu pangsit gorengnya legino Aku bener-bener pengen dan hilar banget Tapi itu adanya di Cengkareng, sedangkan aku di Bandung Jadi aku memutuskan untuk bikin sendiri Dan ternyata rasanya enak banget Manis, pedas, gurih, tercampur jadi satu Nah ini pangsit isi ayamnya pun aku bikin sendiri Dan rasanya enak banget, empuk, lembut Rasa penasaran aku untuk nyobain pangsit goreng ini sedikit terobati Jadi buat kalian yang pengen tau apa aja bahannya dan gimana cara bikinnya Ikutin terus videonya sampai selesai ya Bahan untuk pangsit ayamnya Aku pakai kulit pangsit yang udah jadi Aku beli di pasar Ditutup pakai tisu biar tetap lembab dan gak kering Lalu aku pakai 100 gram daging ayam cincang 1 butir putih telur 1 sendok makan tepung tapioca 1 siung bawang putih yang sudah aku haluskan Setengah sendok teh kecap asin Setengah sendok teh minyak wijen Lalu bumbunya aku pakai Setengah sendok teh garam Setengah sendok teh kaldu ayam bubuk 1,4 sendok teh merica bubuk Dan 1,4 sendok teh gula pasir Sekarang aku akan campurkan semua bahannya Ayam, putih telur, bawang putih Kecap asin dan minyak wijen Masukkan garam, kaldu ayam bubuk Merica dan juga gula pasir Lalu aku aduk-aduk Hingga tercampur Setelah tercampur seperti ini Masukkan tepung tapioca Aduk-aduk lagi Hingga tercampur rata Setelah tercampur rata Siap buat kita bentuk Nah ini aku ambil Satu lembar kulit pangsit Lalu tambahkan ayam cincang Ini sedikit aja Kita basahi pinggirannya Menggunakan air Lipat bentuk segitiga Lalu ujungnya basahi lagi dengan air Dan lipat lagi seperti ini Untuk bentuk pangsitnya Sesuai selera aja ya Nggak mesti kayak gini Ambil sedikit ayam Basahi seluruh pinggirannya Lipat segitiga Lalu beri air di setiap sudutnya Dan tinggal dilipat seperti ini Lakukan semuanya sampai selesai ya Nah ini pangsitnya udah selesai Aku bentuk semua Ini bisa dijadikan Untuk dua porsi pangsit goreng Sekarang pangsitnya Akan aku rebus dulu Disini aku udah didihkan air Tambahkan sedikit minyak goreng Biar nanti pangsitnya itu Nggak saling menempel Aku rebus pangsitnya Kurang lebih sekitar 5-7 menit Menggunakan api kecil Nah kalau misalnya udah Kita angkat dan tiriskan Untuk topping dan bahan lainnya Disini aku pakai baso Kalian juga boleh tambahkan sosis Atau ayam suir Tapi aku di rumah Adanya cuma baso doang Lalu sayurnya pakai sawi Kol dan juga toge Aku juga pakai 1 butir telur Pedasnya aku pakai Bon cabai Pakai 1,4 sendok teh garam 1,4 sendok teh kaldu ayam bubuk 1,4 sendok teh merica bubuk Dan 1 siung bawang putih Yang sudah aku haluskan Lalu kecap asin Dan kecap manis Pertama aku akan tumis Bawang putihnya hingga harum Setelah harum Masukkan telur Telurnya aku kocok lepas dulu Lalu aku aduk-aduk Di orak ari Masukkan baso Masak hingga basonya matang Masukkan garam Dan kaldu ayam bubuk Masukkan merica bubuk Aduk-aduk sebentar Lalu aku masukkan sayurannya Sawi, kol, dan juga toge Aduk-aduk sebentar Masukkan pangsit yang sudah direbus Tambahkan 1 sendok makan kecap asin Kecap manis secukupnya Lalu tambahkan bon cabai Ini sesuai selera Aduk-aduk hingga tercampur rata Aku tambahkan lagi sedikit kecap manis Ini masaknya sebentar aja ya Gak usah terlalu lama Biar sayurannya masih seger Kalau rasanya udah enak Udah pas Kita matikan aja apinya Dan siap buat kita sajikan Nah ini dia Pangsit goreng yang lagi viralnya Udah selesai aku bikin Meskipun rasanya mungkin gak sama Sama pangsit gorengnya legino Tapi ini sedikit mengobati rasa penasaran aku Semoga kalian suka sama video ini Jangan lupa like dan subscribe Buat kalian yang belum subscribe ya Makasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax